Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Fadil Eka di channel speed up racing rim pada kali ini saya akan melakukan perubahan pada motor Grand ini karena motor Grand ini menggunakan pengapian DC yaitu menggunakan sedia sukun dan ada kendala pada motor ini yaitu tidak mau sampai jerit tidak mau sampai jerit terus ketika dinaikin itu tidak mau naik apa namanya kayak tenaga gembos gitu ya gembos jadi saya akan melihat di magnet ini apakah ini magnetnya masih standar atau sudah diubah kita akan cek dan tidak lupa juga saya akan menyapa para subscriber saya semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang terimpah sehingga kalian dapat menonton video-video terbaru dari kami Oke kita akan langsung bongkar dari bak magnet motor Grand ini dan kita akan lakukan perubahan pada magnet agar motor ini kembali seperti semula dan mau untuk digas sehingga larinya lebih enak dan enteng dan agar lebih respon Oke kita akan bongkar Oke setelah saya bongkar bak magnetnya ternyata disini masih menggunakan pickup standar dan tidak ada ada ruban-rubahan apapun standar nyel gitu ya kita akan melakukan ruban pada pickup ini kita akan menyamakan derajat pengapian pada CD shogun ini yaitu standarnya untuk panjang pickupnya ini adalah sekitar 15 16 sampai 17 tergantung motornya maunya dimana nanti kita akan buat 17 terlebih dahulu lalu kita akan potong sedikit demi sedikit sampai motornya mau untuk menjerit Oke kita akan lepas magnetnya terlebih dahulu sudahいます alaAndak Oke setelah kita buka kita posisikan seperti ini terlebih dahulu agar kita mengetahui posisi stop dimana titik pulser ini berada kita sudah tekan di sini ya ini ada T ya di sini T kita lihat pulsernya disini untuk pulsernya sudah melewati pulser eh ya untuk untuk pickupnya sudah melewati pulser jadi saya rasa ini harus kita geser ke mana ini ini akhirnya ya pulser akhir ya ini kan putarannya ke sini putarnya ke sini jadi yang akhir ini kurang panjang jadi kita panjangin dari standar pickupnya kita panjangin kita ngambil kurang lebih 1 cm kurang lebih kita nanti ukur kembali berapa untuk ukuran yang pastinya kita tambahkan eh dengan menggunakan last kita last terlebih dahulu nanti di magnetnya yang penting yang pertama adalah kita posisikan top terlebih dahulu yang kedua adalah kita lihat titik pulsernya disini titik pulser ini ya pick up ini aku sudah melewati aku sudah melewati pulser apa belum nah ini ya dan kelihatan ini ya ini pickupnya dan ini pulsernya ini kurang panjang ke sini jadi ini kenapa penyebabnya untuk atasnya itu tidak mau jerit karena pickup dari grand ini kurang panjang itu di kita panjangin ke belakang ya bukan kedepan kita panjangin ke belakang ke sini ya ke belakang karena ini arah putarnya ke sini arah putarnya jadi perlu diingat kembali posisikan top terlebih dahulu lalu kita lihat titik pulsernya dan kita lihat pickupnya apakah ini masih mepet atau sudah jauh ini saya rasa ini terlalu jauh jadi kita pepetin ke pulsernya ya agar pengapian lebih pas mengikuti dari CDI yang kita gunakan yaitu CDI Shogun Oke kita akan last terlebih dahulu magnet grandnya ini oke kita tandai ini ya kita tandai seperti ini ya kita langsung kita tarik untuk kita luruskan yang menggunakan apa yang sekiranya itu lurus jadi kita tandai seperti ini ya saya ini sudah lurus dan kita tambahin last untuk standarnya disini kan ya ini titik akhir dari pulsernya di akhir kita tandai setelah kita lakukan pengelasan ya ini pickup aslinya yang depan tadi ya dan kita tambahin dari sini ke sini ya ini kan ada garisnya yang kita yang kita garis tadi ini nanti kita ukur kembali dari sini ke sini kita akan potong Oke tetap tonton terus video kami Oke kita lakukan pemotongan pada eh apa namanya pickup yang kita las tadi kita potong sedikit-sedikit dulu kita akan jadikan 16 jadi kita sesuaikan disini titik pickup pada pulsernya ini dan kita geser ya tetapkan ya disini kan ada di sini kan ada titik top ya kita lihat pada pickupnya itu ada di telah melewati ini ya apa namanya pulser ini setelah melewati beberapa proses dari mulai pengelasan pemotongan dan kita ukur-ukur ketemulah enaknya motor ini dengan menggunakan sedai shogun untuk panjang titiknya ini adalah saya pakai 16,5 16,5 ya 16,7 ya 16,7 jadi untuk untuk apa namanya pickupnya kita pakai 16,7 panjangnya nah cara merubahnya yaitu adalah posisikan magnet seperti tadi saya di video tadi ya eh apa namanya titik akhir pada pulsernya ini ini ya posisikan pada eh paling akhir yang menyentuh titik pulser paling akhir ya yang yang ini ya jadi posisikan ini titik paling akhir yang menyentuh pulser dan ini yang paling awal begitu ya jadi untuk ukurnya ukurannya yaitu tunggu sebentar yaitu 16,7 ya 16,7 oke dan kita akan pasang dan kita akan lakukan kita hidupkan seperti apa kira-kira hasil dari eh pengerjaan yang telah bisa lakukan dari tadi yaitu proses merubah setiap CDI untuk sedai perubahan CDI shogun pada motor Grand setelah perubahan CDI setelah perubahan CDI setelah perubahan CDI Oke untuk langsam nya sendiri formal ya untuk langsam stasionernya sangat formal jadi saya merekomendasikan untuk perubahan grad ini dengan menggunakan sedai sogun yaitu dengan menggunakan standarnya pick up nya yaitu 16 mili tapi karena motor maunya ini 16,7 jadi saya lakukan perubahan pikarnya sebanyak 16,7 mili jadi sudah mantap dan semoga video saya itu bermanfaat bagi semua kalangan dari anak muda yang tua dan yang baru belajar ilmu otomotif jadi semuanya mencakup semuanya Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam otomotif Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton